Pada akhir tahun 2022, rasa bangga mendominasi Ukraina. Setelah lebih dari 10 bulan perang, Angkatan Bersenjata Kiv telah membebaskan hampir separuh wilayah yang diduduki Rusia pada awal tahun. Di masa lalu, perasaan bangga ini hampir tidak dirasakan bagi sebagian besar penduduk Ukraina. Sekarang sudah menjadi masif, kata Svetlana Cunik Hina, wakil presiden asosiasi psikolog politik sebuah kelompok di Kiv, dilansir dari Aljazaira. Ukraina sebelumnya mengalami dua pemberontakan populer anti-Rusia, yakni pada tahun 2004 dan 2014. Tetapi setiap itu pula pemerintah pro-barat yang baru terpilih dan didukung secara luas, terperosok dalam skandal korupsi dan perang wilayah di daerah kekuasaan. Namun belakangan ini, warga Ukraina sangat mendukung Presiden Volodymyr Zelensky, yang terpilih pada 2019 dengan memecahkan rekor 71 persen suara. Dengan itu, sekitar 97 persen warga Ukraina bersikukuh bahwa kemenangan Kiv atas Moskwa sudah pasti, menurut sebuah survei oleh Rating Group, sebuah jajak pendapat independen yang dirilis pada akhir November 2022. Kami tidak hanya melawan musuh kami, tetapi kami juga mengajari sekutu kami di barat, kata Lieutenant General Ihor Romanenko, mantan Wakil Kepala Staff Umum Ukraina, setelah drone Ukraina menyerang lapangan terbang strategis jauh di dalam Rusia pada 5 Desember. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!